tapi itu kenyataannya saya di materi kali ini ingin mengubah persepsi kawan-kawan semuanya bahwa sebetulnya menulis itu mudah yang sering mahasiswa temukan itu kan makalah, yang sebetulnya menulis makalah itu mudah, cuma ada caranya biasanya mahasiswa itu dikasih tema oleh dosennya apa tema yang ini misalnya, hadis do'if misalnya carilah dia materi hadis do'if lalu kemudian dia langsung copy paste nah itu keliru, padahal sebetulnya dalam menulis makalah judulnya hadis do'if yang perlu kawan-kawan lakukan itu adalah bikin kerangka dulu, jadi bikin kerangka dengan pertanyaan 5W1H jadi kawan-kawan kayaknya tahu ya, kalau di mana di SMA dulu kan diajarin ya 5W1H, W itu kan ada what, why, apa who, where, when, itu kan kemudian how, nah melalui itu, jadi apa itu hadis do'if, kenapa dinamakan hadis do'if, bagaimana kriteria hadis do'if, kapan hadis do'if dikatakan do'if, misalnya kenapa dikatakan hadis do'if, dan bagaimana mengetahui hadis do'if, siapa yang membuat hadis do'if itu menjadi do'if lalu bisa jadi makalah kalau seandainya kita menanyakan seperti itu tapi kalau seandainya suatu tema tidak kita buat pertanyaan 5W1H ya jadinya gitu, gak tahu apa yang mau ditulis, akhirnya copy paste gitu, jadi itu itu pengantar untuk ini dulu ya untuk apa, cara membuat makalah saya mau bicara ini dulu, di materi saya di powerpoint saya, mungkin panitia bisa memberikan di share ya, di ini ditampilkan gitu nah jadi karangan karangan dulu itu salah satunya terima kalah nah karangan menurut bobot isinya itu ada tiga ada yang ilmiah, ada yang semi-ilmiah, ada yang non-ilmiah nah karangan ilmiah itu sudah jelas berarti dia terukur gitu ya karangannya terukur dalam artian ya ilmiah bisa di ini bisa apa, bisa bisa di apa bisa bisa dipertanggungjawabkan gitu ilmiah itu ilmiah itu artinya ada referensinya jelas di kemana merujuknya dari buku apa, dari tulisan apa itu ilmiah artinya pembicaraannya akademik bukan hoax gitu, itu ilmiah kemudian apa, ilmiah ini biasanya macam-macam ada, ada apa ada makalah ada tesis, ada skripsi itu ilmiah ada buku, itu ilmiah tapi ada juga yang bentuknya semi-ilmiah atau ilmiah populer nah ini yang sering-sering kita temukan di blog-blog atau di koran atau majalah itu ada artikel, editorial, opini, reportase jadi nggak ilmiah gitu, bukan ilmiah tulen semi-ilmiah laporan berita itu juga semi-ilmiah kenapa? kalau laporan berita kan belum jelas berita itu benar atau salah hanya melaporkan saja atau reportase namanya atau opini di koran opini di koran misalnya mengkritisi pemerintahan karena misalnya saya nggak setuju kalau diberikan BLT misalnya gitu tapi harusnya masyarakat sebab kalau diberikan BLT nanti uangnya dibelikan ke yang lain misalnya malah beli perabotan rumah tangga misalnya kan lagi musim corona ini kan banyak yang dapat BLT kalau diberikan kalau diberikan langsung bahan pokok misalnya beras ikan dan lain-lain itu pasti kemakan itu misalnya itu opini namanya jadi mengkontrol sesuatu berdasarkan pemikiran kita karena ada suatu alasan itu opini ada juga editorial editorial ini namanya mengulas mengulas suatu berita misalnya kita mengkritisi kebijakan pemerintah misalnya saat ini pemerintah memberikan apa di Jakarta misalnya kan Senin depan akan PSBB lagi yang kedua gitu nah editorial ini menceritakan bahwa kenapa dilakukan PSBB apa alasannya gitu itu editorial namanya nah ada juga artikel artikel ini tulisan lepas aja gitu hanya mengulas mengulas sesuatu ini artikel ada juga yang non-ilmiah kalau karangan non-ilmiah ini banyak nih yang suka drama misalnya ya tanaskah drama kemudian anak-anak anekdot anekdot itu kalau di bahasa banjarnya itu apa anekdot itu apa itu biasanya yang ada acara di Duta TV itu anekdot itu apa ya apa sih saya lupa istilah bahasa banjarnya ada opini dongeng hikayat cerpen novel roman itu kebanyakan orang Indonesia terus terus sukanya membaca yang non-ilmiah novel-novel itu suka sekali tapi bukan berarti itu tidak baik bagus aja kenapa diambil hikmahnya gitu nah itu ini yang non-ilmiah gitu nah jadi kawan-kawan ngukur diri dulu bisanya menulis gimana kalau misalnya ada yang ingin wah saya ingin jadi penulis gitu misalnya ada yang bercita-cita tapi kawan-kawan perlu mengukur diri dulu bisanya menulis apa nih apakah bisanya menulis ilmiah semi-ilmiah atau non-ilmiah ada orang yang bisa menulis ilmiah tetapi tidak bisa menulis non-ilmiah misalnya kayak saya 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 bisanya menulis ilmiah tapi saya itu udah berusaha 2 tahun untuk membuat novel gak jadi-jadi karena memang saya gak bisa gitu gak bisa bahasanya agak kurang gitu jadi ada orang yang bisanya nulis semi-ilmiah jadi gampang banget bikin artikel dikirim ke koran gitu misalnya teman saya itu ada di Makassar bahkan dia bikin website pribadi yang dibiayain oleh pemerintah gitu kan itu untuk peduli terhadap lingkungan itu dia fokusnya di semi-ilmiah ada yang seperti itu tapi untuk disuruh menulis ilmiah dan non-ilmiah dia gak bisa nah ada juga orang yang biasanya nulisnya non-ilmiah kayak kawan saya dosen di UMB novel dia itu sudah puluhan yang diterbitkan gitu tapi disuruh menulis ilmiah dia susah banget gitu jadi macam-macam orang itu beda-beda jadi kita ngukur diri dulu nih saya bisanya dimana tetapi karena mahasiswa ini wajib untuk menuliskan ilmiah seberapapun tidak bisanya ya tetap harus berusaha untuk bisa menulis ilmiah gitu walaupun tidak sebagus orang yang memang bisa untuk menulis ilmiah nah kemudian apa itu karya tulis ilmiah nah karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahukan suatu hal yang secara logis dan sistematis kepada pembaca intinya karya tulis ilmiah itu jelas referensinya jelas rujukannya perdebatan akademiknya itu jelas gitu jadi bukan hanya menurut saya gitu tetapi tidak ada dasarnya jadi menurut saya tapi apa dasarnya ada referensinya ada rujukannya jangan asal saja itu namanya ilmiah nah pertanyaan selanjutnya mengapa menulis karya tulis ilmiah nah menulis karya tulis ilmiah itu adalah untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan saya kasih contoh tadi ya tentang menulis hadis do'if misalnya nah mencari jawaban kita menulis ilmiah di dalam makalah itu apa tujuan kita nih apakah ingin mencari jawaban atau ingin membuktikan kebenaran misalnya kalau mencari jawaban apa saja hadis do'if itu misalnya atau itu mencari jawaban oh iya hadis do'if itu A, B, C, D misalnya kayak gitu atau untuk membuktikan kebenaran apakah misalnya hadis yang berbunyi itu do'if misalnya nah itu bisa ditulis dalam makalah itu untuk membuktikan kebenaran oh ternyata dia tidak do'if misalnya oh ternyata dia do'if nah apa alasannya nah itu dalam karya tulis ilmiah jadi bukan hanya memaparkan saja tetapi juga untuk mencari jawaban atau membuktikan suatu kebenaran nah kalau suatu makalah atau tulisan kawan-kawan semuanya itu ada dua unsur ini baik salah satunya ya baik untuk memberikan jawaban atau membuktikan kebenaran nah itu berarti tulisannya sudah cukup bagus ada fakta yang disitu gitu nah biasanya mahasiswa memberikan makalah enggak ada mencari jawaban enggak ada juga membuktikan kebenaran gitu dan ini lepas lepas kenungannya gitu nah ini yang sering apa sering enggak paham nah saya enggak mengerti apa yang menyebabkan mahasiswa enggak bisa menulis makalah gitu apakah karena memang budayanya copy paste misalnya atau barangkali ngikutin kakak kelasnya yang juga kebetulan sering copy paste misalnya seperti itu atau juga seringkali ada dosen yang hanya menugaskan pemberian makalah tapi kemudian tidak dicek oleh dosennya lalu kemudian akhirnya mahasiswa terbiasa untuk copy paste dan lain sebagainya banyak faktor yang menyebabkan kenapa pada akhirnya mahasiswa tidak bisa untuk menulis ilmiah tetapi saya berikan kunci ini ya kepada kawan-kawan semuanya karya tulis ilmiah itu ada dua hal kalau seandainya pengen tulisannya bagus ya boleh itu slide selanjutnya ya nah ini jadi coba dulu dalam suatu makalah tema apapun itu apakah untuk mencari jawaban atau untuk membuktikan kebenaran itu boleh misalnya saya memberikan tugas kepada kawan-kawan di mata kuliah sosiologi pendidikan agama tahun sebelumnya saya minta kepada kawan-kawan untuk melakukan mini research penelitian mini jadi pertanyaan saya adalah apakah mahasiswa UIN Antasari misalnya ada yang menyukai apa itu ya namanya yang gundam misalnya kayak gitu saya pertanyaan saya itu apakah mahasiswa UIN Antasari ada yang menyukai gundam apa istilahnya wibu ya nah itu ada gak seperti itu karena kan yang namanya kita di komunitas UIN Antasari itu kesannya itu islami gitu ya jangan-jangan itu tertutupi nah ternyata jawabannya ada oh ada bu ternyata gitu nah akhirnya mereka tulis dalam sebuah makalah gitu kan melalui wawancara juga beserta mukti-mukti yang ada gitu bahwa sebenarnya ke Amelia ya mungkin wibu ya ya gak apa-apa gak masalah juga mau wibu saya malah mempersilahkan orang-orang yang di dunia pendidikan islam ini ya untuk mereka cimpung memperluaskan bakatnya gitu boleh aja nah ternyata ada tetapi tidak ada fasilitasnya UIN Antasari karena apa karena islami semua gitu jadi kesannya malu gitu orangnya kan jilbabar jilbabar, hijaber kemudian juga cowok-cowoknya banyak yang berkopiah misalnya kayak gitu ya bagi saya pasti ada aja fenomena sosial kayak gitu gitu jadi itu kalau untuk mencari jawaban nah kalau membuktikan kebenaran gimana misalnya membuktikan kebenaran nah ini maaf-maaf ya saya ini saya tak pernah di dalam suatu perkuliahan saya tanya nih sama mahasiswa mengapa di masjid itu jumlah jamaahnya sedikit pertanyaan awalnya jadi kan kita kuliah dulu kan seharian ya nah kalau di masjid kenapa kok jamaahnya sedikit gitu jadi kalau diukur mahasiswa UIN Antasari itu kan lebih dari 10 ribu harusnya masjid itu gak cukup iya kan masjid UIN Antasari itu harusnya gak cukup tuh untuk 10 ribu orang gitu tapi kenapa kok yang datang ke masjid itu sedikit apalagi perempuan gitu lalu saya bikin pertanyaan nih ke mahasiswa gitu apakah mahasiswa UIN Antasari sholat semuanya pertanyaan saya apakah mahasiswa UIN Antasari atau mahasiswa UIN Antasari sholat semuanya karena dia berada di kampus Islam gitu coba cari kebenaran akhirnya beberapa mahasiswa melakukan sampel ya untuk menulis makalah untuk membuktikan itu karena kan yakin oh pastilah bu sholat gitu orang kuliahnya di kampus Islam gitu eh belum tentu saya bilang belum tentu akhirnya beberapa beberapa mahasiswa tadi dengan kawan-kawannya melakukan penelusuran ilmiah baik melalui wawancara gitu kan dan kebanyakannya memang ada yang tidak sholat jadi bukan hanya tidak sholat di masjid tetapi tidak sholat secara pribadi dan ketika ditanya gitu kenapa tidak sholat ya gak merasa bahwa sholat itu apa ya sholat itu memang harus dilakukan karena kan gak ada efeknya ya kalau kita makan ikan gitu ketulangan gitu kan ada efeknya nah sekarang kalau misalnya sholat orang gak sholat kan gak ada efeknya gitu gak kelihatan misalnya kali aja kalau gak sholat gitu misalnya jarinya hilang satu misalnya kan kan gak kelihatan jadi kan gak ada cirinya gitu nah ini akhirnya ditelusuri dan ternyata benar ada mahasiswa yang memang tidak sholat gitu nah ini itu ya untuk membuktikan suatu kebenaran nah bisa saja diaplikasikan dalam tulisan yang lain misalnya kawan-kawan temanya apa oke sekarang tujuan menulis karya tulis ilmiah nah itu tadi tujuannya mau memberi penjelasan memberikan komentar atau penilaian kalau memberikan penjelasan itu jelas ya banyak sekali makalah-makalah yang isinya memberikan penjelasan tetapi ada yang memberikan komentar misalnya dia tidak setuju dengan pendapat si tokoh ini kenapa karena alasannya ada tokoh lain misalnya yang mengatakan bahwa tidak seperti itu misalnya misalnya saya kasih contoh misalnya eh mohon maaf dulu saya ini bicara sampai jam berapa ya sebentar Bu ya ya lagi nanyain tim acara Bu oh yaudah nanti nanti kabarkan aja dicat gak apa-apa ya jadi ada yang memberikan komentar misalnya misalnya seperti saya contohkan yang hadis tadi misalnya hadis do'if tadi apakah hadis nah diberikan penjelasan setelah diberikan penjelasan ada juga yang melakukan memberikan komentar misalnya oh gak do'if kok gitu kenapa karena misalnya ada ulama lain yang mengatakan bahwa hadis itu sahih misalnya atau memberikan penilaiannya do'if kok kenapa karena ada ulama lain yang menyebutkan bahwa ada tokoh yang membuat hadis tersebut do'if nah kemudian yang ketiga memberi saran misalnya oh yaudah memang itu hadis do'if misalnya tetapi sarannya tetap aja minum gak boleh berdiri misalnya kenapa karena tidak baik untuk ginjal atau labung misalnya atau yang keempat menyampaikan sanggahan sanggahan itu artinya kontra ya mendebat gitu mendebat jadi tidak boleh itu minum berdiri karena itu berakibat tidak baik untuk lambung dan ginjal pada akhirnya akan membuat sakit bahkan mungkin di Eropa dan Amerika saja sudah diterapkan untuk minum itu duduk yang berdiri misalnya nah kemudian ada yang membuktikan hipotesis membuktikan hipotesis itu membuktikan kebenaran ya membuktikan kebenaran bahwa sesuatu itu benar atau tidak nah membuktikan ini yang biasanya sulit seperti yang saya contohkan tadi membuktikan hipotesis tadi hipotesis itu pemikiran awal pemikiran awal misalnya tadi semua mahasiswa win antasari sholat lalu buktikan kebenarannya benar gak oh ternyata tidak semua mahasiswa win antasari sholat misalnya nah ini namanya membuktikan hipotesis jadi perkiraan awal perkiraan awalnya mahasiswa semuanya sholat dan ternyata hasilnya tidak sholat itu membuktikan membuktikan suatu kebenaran nah kemudian ada bentuk-bentuk karya ilmiah apa saja nanti kawan-kawan bisa lihat ya bentuk-bentuk karya ilmiah tetapi kalau mahasiswa biasanya yang sering dia temui itu adalah makalah gitu nah ini ada laporan hasil penelitian dikat pelajaran makalah buku pelajaran buku artikel karya terjemahan tulisan ilmiah populer ini semuanya sudah saya lakukan gitu jadi kalau buku buku saya banyak yang terbit di Malaysia ada juga yang terbit di Indonesia justru banyak yang terbit di Malaysia daripada yang terbit di Indonesia karena ya kerjasamanya dengan Malaysia kemudian artikel-artikel ada beberapa artikel saya yang masuk bahkan di website Winantasari tulisan ilmiah populer juga ada yang terangkum dalam chapter karya terjemahan ada dulu saya waktu kuliah waktu selesai kuliah belum punya pekerjaan akhirnya saya dengan kawan-kawan saya membentuk tim penerjemah nah lalu kami menerjemahkan beberapa kitab ada honornya menerjemah itu jadi sebetulnya kalau orang bisa bahasa asing ya bahasa apa saja bahasa Arab bahasa Inggris bahasa Jepang Cina bahasa Korea bahkan gitu misalnya itu menghasilkan membuat terjemahan itu menghasilkan kawan-kawan ada sekarang kan lagi demam Korea nih misalnya ada film Korea yang belum ada terjemahannya misalnya kalian punya link sendiri atau channel youtube tersendiri kalian bisa upload filmnya lalu kemudian kalian tuliskan terjemahannya banyak yang memvisit atau banyak yang melihat youtube kalian itu ya kan duit juga jadi sebetulnya semakin banyak orang yang bisa menulis sebetulnya rezekinya semakin terbuka kalau saya merasakan secara pribadi karena saya bisa menulis pada akhirnya rezeki itu mengalir dengan sendirinya salah satunya hal yang saya tidak duga itu ya kerjasama penerbit Malaysia dengan saya mungkin buku saya ada 7 barangkali atau 9 yang terbit di Malaysia itu sama sekali tidak diduga jadi sekarang bisa menulis aja kita sudah bisa menghasilkan duit bahkan penulis senior kita Afu Adi itu yang menulis Negeri Lima Menara beliau kan resign dari dari kerjaan beliau sebagai wartawan beliau resign lalu fokus untuk menulis novel sekarang kan banyak banget hasil dari novel dia kalau diseriusin ada yang difilmkan kemudian ada yang dibuat sinias atau sinetron jadi banyak atau Asma Nadia misalnya yang bahkan beliau sakit dia fokus aja menulis sekarang menghasilkan ratusan novel jadi sebetulnya nulis aja bisa menghasilkan asal ditekuni jadi kalau misalnya nanti banyak orang sarjana bingung aduh saya kerja apa ya nanti hanya mengandalkan gelar SPD jadi jangan bingung kalau kamu bisa nulis ya nulis aja misalnya sering-sering nulis artikel untuk koran nulis artikel di koran itu paling murah bayarannya 100 ribu satu artikel gitu nulis ya nulis artikel atau nulis gak bisa masuk tembus di koran sekarang nulis artikel di blog-blog misalnya di website itu rata-rata dihitung ada yang perkata misalnya itu ada yang dihitung perhalaman ada yang dihitung sekali terbit paling murah 100 ribu paling mahal 1.500.000 artikel aja bayangkan kalau seandainya dalam sebulan kamu menghasilkan beberapa artikel jadi ada mahasiswa yang kadang konsultasi ke saya gitu bu saya gak tahu nih habis saya sarjana gitu saya ngapain bahkan apalagi musim corona gitu kan misalnya online gitu gak kerasa cari kerja juga online gak kerasa juga gitu ada beberapa mahasiswa yang chatting sama saya bu saya kerja apa ya gitu ya saya bilang nulis aja kalau bisa nulis tapi harus original harus jangan copy paste harus berdasarkan pemikiran sendiri gitu nah rata-rata bisa menghasilkan karena saya sendiri sudah merasakan itu jadi kalau saya bilang ya menulis itu jadi penulis itu sangat keren kalau di zaman kejayaan islam dulu bahkan orang yang termasuk bangsawan gitu ya termasuk kaya itu para penulis karena dulu honor menulis itu seberapa berat kitabnya segitu juga bayaran berat emasnya gitu zaman kehalifahan abasyah dulu kan seperti itu gitu makanya kitab-kitab zaman dulu tuh kok tebal-tebal buku zaman sekarang kok tipis-tipis gitu ya karena honornya beda gitu kalau sekarang penulis itu di Indonesia honornya cuma 10% dari penjualan harga buku 50 ribu penulis cuma dapat 5 ribu belum kena pajak kesedih kan di Indonesia ya gitu tapi kalau zaman zamannya keislaman dulu berat berat buku saya misalnya 10 kilogram ya saya diganjar dengan emas seberat 10 kilogram itu luar biasanya penghargaan orang zaman dulu makanya banyak karya-karya zaman dulu itu kitab-kitab islam itu kan banyak banget karena upahnya juga besar nah sampai walaupun itu zaman dulu ya gitu bahwa penulis itu makmur ya sekarang juga sebenarnya makmur asal kita bisa-bisa aja menulis yang baik jadi dengan menulis banyak orang yang jadi kaya karena penulis asal bisa menulis kemudian apa prinsip-prinsip umum yang mendasari penulisan karya ilmiah nah yang pertama itu ada objektif objektif itu didasarkan kepada data dan fakta ya jadi ada datanya data itu rujukannya ada faktanya untuk benarannya jadi menulis itu apapun baik itu nulis skripsi nih kawan-kawan yang menjadi panitia mungkin ada yang sudah menulis skripsi ya proses pengajuan proposal skripsi nah ini menulis itu harus objektif ya ada data dan faktanya kemudian ada prosedur atau penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan deduktif induktif itu maksudnya diawali kalimat pemicu yang memerlukan kalimat penjelas misalnya saya kasih contoh ini kalimat deduktif ya jadi ada kalimat pemicunya lalu kemudian ada penjelasnya kalimat pemicu itu maksudnya kalimat yang pada akhirnya membuat orang untuk tertarik membaca kalimat selanjutnya ini contoh deduktifnya begini saat ini perkembangan pemikiran radikal sangat masif nah itu contoh lalu kan orang jadi bertanya emang pemikiran radikal itu apa kenapa kok berkembang sangat masif nah dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya radikalisme berkembang tidak hanya di lingkungan negara konflik bahkan juga mengarah pada negara yang memiliki heterogonitas nah ini kalimat deduktif namanya kalimat yang diawali dengan 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 pemicu untuk orang bisa tertarik itu kalimat deduktif kalimat induktif diawali urayan diakhiri kesimpulan jadi urayan dulu panjang lebar baru kesimpulannya ini contoh kalimat induktif nih radikalisme berkembang di berbagai lini tidak hanya di lingkungan kerja juga di lingkungan pendidikan dimana banyak kajian-kajian keislaman yang mengarah pada menggeliatkan semangat kekalifahan ini justru berkentangan dengan Indonesia sebagai negara Pancasila nah itu contoh kalimat induktif jadi kalau kalimat deduktif itu diawali kalimat pemicu lalu ada kalimat penjelas nah kalau induktif itu sebaliknya ada penjelasan dulu baru ada kesimpulannya di akhir nah kalau yang tadi contoh contoh yang saya sebutkan induktif tadi kan kesimpulannya adalah bahwa konsep kekalifahan bertentangan dengan konsep negara Pancasila nah itu contohnya nah kemudian rasional dalam pembahasan data rasional itu maksudnya masuk akal logis terukur itu prinsip umum nah ketiga prinsip ini kalau kalian mau menulis karya tulis ilmiah itu harus ada gitu ada objektif prosedur atau penyimpulan ada penyimpulan mau ciri khas kalimat ini apa sih induktif apa deduktif karena selalu seperti itu nah bahayanya biasanya ada ada orang itu nggak bisa nulis karena dia nggak tahu kalimat deduktif dengan kalimat induktif dia nggak tahu baiknya itu menyampaikan sesuatu melalui induktif atau melalui deduktif misalnya itu banyak yang nggak tahu nah kemudian ciri-ciri karya ilmiah nah ini banyak ya ini sepuluh yang saya sebutkan disini ciri-ciri karya ilmiah nah disitu ada logis ya jadi kalau kalau tadi disebutkan di awal ada ciri-ciri apa ada karya tulis karya tulis itu ada ilmiah semi-ilmiah ada non-ilmiah nah ini ilmiah itu cirinya ini sepuluh nah logis segala keterangan yang bisa disajikan dapat diterima oleh akal ya kalau hoax hoax nggak bisa masuk dalam karya tulis ilmiah kenapa ya karena nggak bisa diterima oleh akal misalnya misalnya ada cerita yang mengatakan begini ada anjing dikejar tulang gitu misalnya kan nggak masuk akal yang bener kan anjing mengejar tulang bukan tulang mengejar anjing gitu itu berarti nggak logis masuk akal nah ini contohnya kemudian sistematis sistematis itu maksudnya berurutan berkesinambungan jadi kalau mau ngomongin mau ngomongin sesuatu itu jelas dari awal sampai akhirnya kemudian objektif apa adanya nggak ditutup-tutupin lengkap ya segi-segi masalah dikumpas selengkap-lengkapnya lugas pembahasannya langsung nggak berblip-blip saksama ya menghindarkan diri dari segala kesalahan saksama itu namanya kemudian jelas dapat mengungkapkan maksud secara jernih kemudian empiris kebenaran dapat diuji terbuka artinya ya didiskusi sering ada yang nggak terbuka terhadap pemikiran kawan-kawannya gitu jadi boleh aja berubah seandainya terdapat pendapat baru saya kasih contoh ya yang tentang terbuka ini Imam Shafi'i itu ya itu ada bukunya kan ada Kol Kodim ada Kol Jadid Kol Kodim itu maksudnya pendapat lama Kol Jadid maksudnya pendapat baru nah Imam Shafi'i saja sekelas Imam Shafi'i gitu beliau merevisi pemikirannya jadi kalau kawan-kawan buku lihat buku beliau yang masuk ke dalam pembahasan Kol Kodim itu beliau tulis ketika beliau berada di Palestina dan ketika beliau berpindah ke Mesir buku itu direvisi beliau menjadi Kol Jadid kenapa? karena ternyata gaya orang beribadah lingkungan yang ada di Palestina dengan Mesir sangat berbeda sehingga mazhab yang harus diterapkan di lingkungan tersebut juga berbeda misalnya nah ini yang membuat pada akhirnya beliau merevisi pendapat beliau nah ini maksudnya pemikiran terbuka jadi ada pendapat kita dulu ya seperti itu tetapi kita hijrah ke tempat lain kok jadi berbeda ya seperti itu nah ini yang menyebabkan pemikiran berubah kemudian ada penyajian yang menggunakan raga bahasa ilmiah gitu dan bahasa tulis yang lazim untuk digunakan jadi bahasanya harus cantik juga harus manis juga membuat karya tulis ilmiah itu nah ada pendekatan dalam metode ilmiah ada pendekatan rasional ada juga pendekatan empiris ya kalau pendekatan rasional itu berusaha merumuskan kebenaran berdasarkan kajian data jadi itu tadi pakai untuk bisa melakukan dua pendekatan ini kawan-kawan harus itu tadi bertanya 5W1H tadi jadi itu yang membuat tulisan kalian menjadi rasional dan empiris empiris itu kan artinya terukur gitu ya nah jadi harus ada 5W1H sama juga ya dengan kakak-kakak panitia ini kalau menulis skripsi juga harus punya pertanyaan 5W1H dalam skripsinya itu banyak mahasiswa yang saya suruh revisi berkali-kali tulisan skripsinya karena memang tidak benar ya bisa saja misalnya saya cuek di ACC aja skripsinya tapi apa kabar nanti dengan kualitas penantas hari kita kan punya tanggung jawab moral nanti kalau dibilang oh lah skripsi gini doang kok lulus misalnya sebagai pembimbing saya juga malu lah jadi ada ada image disitu yang harus dijaga nah jadi ingat ya 5W1H kemudian ada tahapan-tahapan dalam penulisan karya ilmiah itu ada tahap persiapan atau prapenulisan tahap-tahap nah tahap-tahap ini yang kawan-kawan prapenulisan itu bisa dengan membuat pertanyaan tadi 5W1H tadi kemudian tahap penulisan dan tahap perbaikan jadi setelah menulis jangan langsung di-close laptopnya tapi di-editing dulu atau setelah menulis jangan langsung dikumpulkan makalahnya tapi harusnya di-edit dulu nah jadi ini yang sering dilupakan oleh mahasiswa menulis saja tetapi tidak ada editing sama juga mengirim file skripsi kacau sekali bahkan banyak sekali typos pasti nggak benar itu kan hal-hal yang sepele kenapa ada yang seperti itu karena tidak ada editing editing itu maksudnya kita baca kembali seorang penulis yang baik bahkan membaca berkali-kali sebelum naskahnya itu dikirimkan ke penerget kalian boleh tanya kepada penulis-penulis besar misalnya novel gitu ya Afu Adi misalnya Dewi Dilistari Terelie misalnya mereka selalu pra penulisan penulisan lalu editing dibaca berkali-kali lalu kemudian dikirimkan ke penerget sampai minim sekali kesalahan sampai minim sekali kesalahan itu itu kalau sudah sering sekali edit biasanya tulisan masuk saja nggak bakalan ditolak oleh penerget nah kemudian ini ini slide selanjutnya itu cara ini saja ya cara cara mengumpulkan ide cara ini tapi saran saya bagaimana cara mendapatkan ide ya itu banyak baca itu bisa banyak melihat banyak tulisan orang lain itu bisa nah tahap penulisan ya seperti ini tapi ini kan teknis ya yang tahap penulisan yang saya sebutkan disini tetapi memang harus banyak-banyak 5W 1H tadi banyak bikin pertanyaan ada perbaikan juga tahap perbaikan atau tahapan editing ya nggak masalah seringkali beberapa kali menghapus teks saya juga begitu sampai tulisan saya diterima oleh penerbit Malaysia gitu itu juga sering sekali membaca membaca bukunya sebelum diserahkan ke penerbit itu bahkan lebih daripada 10 kali membaca gitu kita itu sampai kenal gitu tulisan kita itu dari awal sampai akhir paragrafnya mana tulisan kita itu apa gitu sampai tahu karena saking seringnya kita baca kemudian nah sistematik makalah nah ini yang sering-sering kawan ini ya yang akan ditemukan nah ini halaman depan ya ini kalau mau menulis makalah nanti harus ingat ke 7 poin ini ya ya kalau bertemu sama saya sih biasanya jarang ya ada makalah gitu tapi kalau di kalau sama dosen yang lain biasanya ada makalahnya gitu saya biasanya lebih kepada ke penelitian saya enggak ke makalah biasanya tapi hampir sama kok isinya seperti ini tapi kalau di penelitian biasanya kan lebih kompleks ya daripada sekedar makalah nah ini yang kalau mau membuat sistematika penelitian makalah jadi harus ingat tuh biasanya copy paste aja bahkan covernya aja salah gitu nama bahkan nama orang lain saya pernah menemukan makalah mahasiswa gitu kan namanya nama orang lain padahal dia yang nulis karena sakingnya copy pastonya copy paste bahkan cover aja cover aja juga copy paste gitu nah kemudian tapi ada yang berpendapat makalah tidak perlu kota pengantar ya ada juga yang berpendapat seperti itu gitu kemudian itu kalau makalah nah ini kalau sesematika karangan ilmiah atau jurnal papers ya nah bagi kakak-kakak panitia yang berminat mau belajar menulis jurnal ayo hubungi saya ya saya tantangin ayo kita nulis jangan salah loh menulis jurnal itu juga bisa menghasilkan uang kemarin saya ngajak mahasiswa nulis jurnal kata saya ayo gak apa-apa pakai nama saya gitu biar ini jadi nama saya nama yang pertama nama dia nama yang kedua maksudnya biar lulus kan orang biar kenal bahwa ada dosen yang melangkulnya gitu dapet duit duitnya saya kasihkan dia semuanya saya gak minta duitnya yang penting kan mahasiswanya maju gitu nah ini ini ya agak sulit tetapi bukan berani kita tidak bisa jadi belajar ini jurnal papers ya kalangan ilmiah semua kampus-kampus yang lain itu sudah memberdayakan bagaimana mahasiswanya bisa menulis jurnal kita kapan gitu nah ini ayo kawan-kawan saya kan gak bisa merangkul semua mahasiswa jadi mahasiswa aja yang menghubungi saya gitu minta bimbingan cara menulis jurnal tapi harus siap gitu kalau saya suruh revisi berkali-kali jangan menyerah gitu kadang-kadang ada mahasiswa yang saya kritisi sekali dan gak mau lagi ketemu sama saya gitu udah kapok gitu karena banyak orang di sini bikin pusing tapi kan gimana biar lolos gitu jadinya saya sekarang kalau ada mahasiswa saya sering mendampingi mahasiswa ikut lomba kan saya ketika pertemuan pertama sama saya saya bilang oh ini keliru gitu akhirnya dia bertemu dengan dosen yang lain karena gak mau lagi dengan saya ya saya gak apa-apa gitu kan cara membimbing beda-beda gitu silahkan saja gitu tapi ya inilah gitu biasanya kalau saya memimbing mahasiswa ya tinggal ikut saja kalau sudah memilih saya ya tinggal ikut saja jangan malah membandingkan dengan dosen yang lain kan kayak ini pengaruh dopa dosen jadi jadi belajar menulis jurnal sulit tapi bukan berarti tidak bisa jadi belajar dari sekarang nah ini contoh penulisan daftar pustaka ya ini contoh penulisan daftar pustaka tapi yang terbaru nanti saya masuk dalam tim revisi pedoman karya tulis ilmiah Winantasari insyaallah akan direvisi ya jadi Winantasari nanti akan memperlakukan semoga tahun 2020 akhir ini sudah selesai ya karena kami bersama tim itu membuat pedomannya tidak lagi menggunakan pedoman yang sekarang tetapi lebih untuk referensi penulisan daftar pustaka cara menulis footnote itu kami menggunakan Zotero atau Mendele jadi sistem sekarang supaya bisa terlacak jadi enggak kalau sekarang kan kawan-kawan bisa aja copy paste tapi nanti kalau pakai Zotero udah enggak bisa copy paste tapi saya siap kok ngajarin mahasiswa kalau seandainya bilang bu ajakin ajarin kami cara menggunakan Zotero misalnya ayo saya ajarin enggak masalah gitu ini contoh saja ini belum menggunakan Zotero tapi nanti ke depannya akan menggunakan Zotero itu lebih anak just one click kita satu click udah selesai gitu oke sudah selesai semuanya pas jam 11 saya dibilang sama panitia 30 menit sisakan untuk tanya jawab ini silahkan ya pas jam 11 karena saya bicara sampai 11.30 ya jadi terima kasih kepada Ibu yang sudah memaparkan jadi kita buka untuk 5 orang penanya dari 3 dari via zoom dan 2 dari streaming youtube silahkan untuk para kawan-kawan yang ingin bertanya silahkan buka videonya dan di unmute suaranya untuk ada yang ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan oke ya ini moderator saya langsung respon ini ada yang di chatting oke kita jawab kita fleksibel aja kan saya itu santai saja masalah oke iya kadang orang oke nih mohon maaf Ibu nanti bisa cantumkan nomor pian mohon maaf juga saya gak bisa mencantumkan secara publik disini jadi nanti bisa tanya sama panitia saja ya jadi gak bisa semuanya saya beritahu kemudian Latifah Latifah bertanya apa itu diktat pelajaran diktat pelajaran itu kumpulan bahan materi kuliah yang belum dibukukan kalau buku itu kan ada dia nomor ISBN namanya kalau diktat itu dia belum beri ISBN jadi diktat itu kumpulan materi kuliah dosen jarang nih bikin ini gitu ya biasanya dosen hanya ngasih makalah-makalah saja padahal diktat ini juga perlu dibuat saya beberapa kali menulis diktat diktat pelajaran jadi bukan buku dia bentuknya merupakan buku tetapi lebih tipis sedang gak ada contohnya disini nah tapi itu kumpulan bahan perkuliahan tips menulis buku atau karya ilmiah karya tulis ilmiah dari ibu bagaimana tipsnya pertama saya bilang baca yang banyak dulu tentang apa yang kamu ingin ketahui misalnya saya misalnya dari psikologi agama maka saya harus banyak-banyak baca buku tentang psikologi agama lalu kemudian saya bisa membuat buku tentang psikologi agama kan psikologi agama itu banyak sekali referensinya jadi baca dulu yang banyak kalau istilah dosen saya dulu ya profesor Swito itu ngasih tau saya gimana kamu bisa melahirkan kalau kamu gak hamil gitu itu karena di orang filsafat ya jadi gaya bahasanya agak nyentrik maksudnya gimana prof kata saya kamu harus hamil dulu katanya baru bisa melahirkan ya dalam dunia akademis anak itu kan karya ya anak itu kan karya gitu jadi ya harus hamil dulu dalam artian banyak baca dulu gitu ketika banyak baca banyak pengalaman banyak yang mau pengetahuan lalu bisa melahirkan karya nah itu maksudnya jadi kalau mau gimana caranya menulis ya saya bilang baca dulu yang banyak ketika kamu bisa banyak baca buku banyak baca apapun ya majalah koran kamu jadi tau bagaimana cara penulisan orang lalu kamu bisa mengikuti gayanya nah nanti gaya menulis itu akan ada dengan sendirinya sering waktu ketika kamu menulis gitu kemudian apakah menjadi penulis itu Rika Amelia apakah menjadi penulis itu harus mempunyai bakat saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya sama bakat ya saya lebih percaya kepada ketekunan gitu bakat ada kalau gak tekun ya jadi apa juga gitu kan ada orang yang gak berbakat tapi dia tekun bisa aja jadi dia terus tekun gitu banyak orang yang kadang mencoba menulis karya tapi tidak selesai-selesai ya gitu orang tanya sering bu skripsi yang baik itu kayak gimana bu ya skripsi yang selesai ditulis kalau judul bagus gitu penulisan bagus tapi gak selesai-selesai skripsinya ya gak bagus juga jadi kalau tanya buku yang bagus buku yang apa buku yang selesai makalah yang bagus makalah yang kayak gimana ya makalah yang selesai gitu kalau gak selesai ya belum jadi makalah namanya oke ya saya ini lagi oke apakah boleh bertanya dengan raise hand boleh ya saya kalau mau ngobrol boleh kemudian Pak Ruhidayat ada dua kunci menulis karya ilmih agar bagus mohon dijelaskan bu yang mana nih oh yang itu tadi ya yang apa menunjukkan kebenaran sama ini ya apa yang menunjukkan kebenaran tadi ya itu bukan ini bu yang memberikan fakta tadi itu juga iya nah iya itu maksudnya mencari jawaban yang pertama dan yang kedua membuktikan kebenaran mencari jawaban itu misalnya begini kalau contoh ekstrim ya mencari mencari jawabannya tadi saya kasih contoh misalnya apakah Dewin Antasari ada pemikiran radikalis misalnya ini penelitian saya sekarang gitu apakah itu mencari jawaban nah saya sedang berusaha untuk membuktikan apakah Dewin Antasari itu ada pemikiran radikal atau tidak ada gitu nah ini ada ada yang itu tadi mencari jawaban pertanyaan kita ya yang 5W1H tadi kemudian membuktikan kebenarannya jika memang ada pemikiran Dewin Antasari itu pemikiran radikal apa buktinya nah ini maksudnya yang dua hal tadi ya Pak Haru Hidayat kemudian Reza Pratama bagaimana contoh menyatakan pendapat sendiri berdasarkan sumber yang didapat apakah bisa menyampaikan hanya dengan pendapat sendiri di dalam suatu penulisan karya ilmiah kalau hanya menuliskan pendapat pribadi namanya opini biasanya di koran-koran kamu sudah akan baca aja koran apapun ya ada rubrik namanya opini nah kamu bisa lihat disitu cara orang mengutarakan pendapatnya kalau sekarang barangkali kamu enggak enggak paham opini itu apa sih gitu tapi semua koran dia punya rubrik namanya opini cari sedia itu boleh itu kalau untuk menyampaikan pendapat pribadi tapi kalau pendapat sendiri berdasarkan sumber yang didapat misalnya saya mengutip siapa ya oke Emil Durkheim misalnya ini saya bawa ke sosiologi agama saya ngajar sosiologi agama ada pendapat si Emil Durkheim itu tokoh sosiolog ya Emil Durkheim ini bilang zaman dulu sekali di awalnya gitu dia bilang ah agama itu nanti kuno enggak akan ada enggak akan ada ini enggak akan ada pengikutnya karena agama itu kuno gitu seiring waktu ternyata dia merevisi pendapatnya kenapa karena ternyata agama itu enggak akan pernah menjadi kuno bahkan agama itu dijadikan orang alat untuk mencapai tujuannya jadi agama itu enggak pernah ketinggalan zaman dalam artian seperti ini dulu kan dia beranggapan si Emil Durkheim ini artinya ketinggalan zaman itu nanti akan banyak orang yang tidak beragama gitu maksudnya gitu kan tapi seiring waktu Emil Durkheim jadi menyadari pemikiran dia itu salah gitu sebenarnya sampai sekarang agama itu diperlukan orang bukan tentang kesolehan ya tapi bagaimana agama dimanfaatkan orang untuk mencapai tujuannya misalnya zaman sekarang ini banyak para politikus yang mengganteng para ulama untuk bisa naik kepemimpinan misalnya ada yang mau mencalonkan bupati ada yang mau mencalonkan sebagai presiden dan sebagainya kenapa mengajak ulama karena dengan mengajak ulama dia pasti menang suaranya gitu nah jadi agama itu gak ketinggalan zaman jadi agama yang dijadikan alat untuk mencapai tujuan jadi Emil Durkheim itu merevisi pendapatnya nah saya mengutip pendapat Emil Durkheim itu misalnya menyatakan pendapat saya sendiri ya itu tadi oh iya saya mempercaya Emil Durkheim yang mengatakan bahwa agama itu tidak pernah ketinggalan zaman justru agama itu akan tetap terus dipakai orang selama orang untuk mencapai tujuannya contohnya di dalam politik misal itu pendapat saya pribadi atau ada lagi saya bilang gini agama juga bisa dijadikan marketing misalnya ya agama itu bisa dijadikan marketing saya itu kuliah di Mesir bisa tahu saya kurma kurma mentah kurutop itu itu buat memperlancar asli dan buat apa mempercepat penyembuhan ketika orang melahirkan tetapi di marketing Indonesia sekarang kurma itu dijadikan apa dijadikan bahan penjualan sebab promonya begini makan kurma mentah atau rutop untuk program kehamilan karena banyak orang Indonesia sekarang yang bermasalah terhadap kehamilan jadi banyak orang yang promil program hamil itu makan kurma aja padahal kalian nah di Arab kurma rutop kurma mentah itu dipakai buat memperlancar asli dan untuk penyembuhan pasca kelahiran kenapa bisa ada patwa seperti itu ya demi marketing biar orang jualan kurma rutop laku ya jadi dimanfaatkan gitu jadi agama dimanfaatkan untuk itu gitu jadi nah ini pendapat saya pribadi berdasarkan pengamatan saya jadi ada juga yang berpendapat misalnya bekam misalnya bekam itu kan dari Islam ya bekam itu baik untuk kesehatan gitu tetapi apakah orang semua orang cocok dengan bekam nah sering kali sekarang kan lagi ramai seperti itu kemudian juga ada habatus sawda misalnya wah itu baik buat kesehatan tapi tidak semua orang cocok dengan habatus sawda gitu bukan saya tidak pro dengan Islamnya tetapi kita berbicara tentang logis jadi kita beragama itu secara logis gitu nah itu pendapat pendapat saya pribadi kan ada pendapat orang lalu saya saya dampingkan dengan pendapat saya tuh contohnya kemudian Iqbal Khairi ini sorry ya kalau saya terlewat ini saya bacanya karena banyak Iqbal Khairi berapa minimal atau maksimal sebuah halaman karya tulis ilmiah sebaik karya tulis ilmiah masing-masing ya kalau makalah biasanya sekitar 20-an ke atas kalau buku biasanya sebelum kalau buku untuk mengirim ke penerbit biasanya lebih daripada 170 halaman ya minimal 150 halaman kalau novel biasanya novel yang baik di atas 200 halaman misalnya itu jadi kalau mau novelnya itu langsung tertarik apa langsung mau dipublish oleh penerbit biasanya yang lebih daripada yang hampir 200 halaman itu masing-masing kalau opini misalnya menulis artikel di koran biasanya seribu kata jadi hitungannya macam-macam kalau opini seribu kata kalau menulis di di blog itu di website artikel di website nah biasanya nggak sampai seribu kata biasanya hanya 500 sampai 700 kata saja nah kemudian novel cara membuat datar pustaka nah itu lihat di contoh ya urutannya yang mana itu lihat di contoh urutannya yang mana tapi kalau nanti sudah menggunakan Zotero kita nggak perlu susah-susah tinggal one click aja satu kali klik udah jadi gitu kemudian Akbar Budi jika mengambil sumber referensi dari ceramah atau pidato seperti apa cara penulisannya dalam karya tulisannya kita sebutkan saja penceramahnya siapa apa judul ceramahnya disampaikan saat kapan gitu misalnya ceramah Jumat di masjid apa gitu misalnya boleh seperti itu sama juga pidato hasil konferensi seminar sama seperti itu tapi lagi-lagi kalau sudah menggunakan Zotero nanti kita tinggal tinggal pilih daftar pusakannya apakah dari jurnal apakah pidato dari podcast misalnya itu ada ada sendiri cara penulisannya makanya lebih enak pakai sistem sebenarnya gitu kemudian Firdaus pembuatan makalah itu sama dengan pembuatan proposal penelitian sangat berbeda kalau makalah itu dia sifatnya hanya menjelaskan secara ringkas ya kalau pembuatan proposal penelitian itu kita menguji sesuatu gitu dan sistematikanya juga berbeda kalau proposal penelitian jadi proposal penelitian itu kan dia ada kita harus ada menyebutkan metode dan lain-lain makalah itu tidak menyebutkan metode makalah itu kan hanya pembukaan pembahasan sama penutup gitu tapi kalau proposal penelitian itu dia harus ada metodenya jadi ada metodenya Imrat ya Imrat itu kepanjangan dari introduction method introduction pendahuluan method itu metode RAD result and discussion nah harus ada itu apa hasil dan pembahasan biasanya seperti itu kemudian Lisnawati jika kita membaca banyak buku lalu ketika kita menulis karya tulis ilmiah kita mengembangkan pendapat sendiri dari berbagai buku itu apakah itu dikatakan plagiat tetap harus dicantumkan referensinya kita kan pasti mengutip tidak ada sesuatu yang benar-benar original di atas bumi ini setiap pendapat itu pasti ada kata siapa kata siapanya jadi masa iya sih kita sepinter itu gitu kan ya kita kan gak sepinter itu kita pasti ada kata siapa kata siapa kalau di menulis karya ilmiah itu referensi itu maksudnya kata siapa ujar siapa itu itu maksudnya ya jadi harus kata ujar siapanya itu kata siapanya itu rujukannya kemana harus jelas walaupun gabungan dari beberapa buku misalnya tinggal disebutkan saja kalau di Winantosari itu kan pakai footnote ya di PAI pakai footnote nah di footnote itu sebutkan saja di catatan kaki sebutkan saja bukunya apa referensinya apa siapa penulisnya nah kalau tidak mencantumkan penulisnya tidak mencantumkan referensi namanya itu pelagian atau mencuri karya orang lain ingat ya di dunia ini gak ada gak ada sesuatu yang benar-benar baru di bawah langit ya semuanya semuanya pasti berdasarkan modifikasi nah modifikasi itu ya tetap harus mencantumkan siapa yang pemilik pertamanya Hasan Syifa apakah ada beberapa karya ilmiah yang terkenal di Yunanta Sari saya gak bisa menyebutkan ini ya banyak sekali dosen-dosen kita yang punya buku semoga deh corona cepat selesai kawan-kawan bisa datang ke fakultas itu ada lemari di fakultas itu yang memajang buku-buku dosen kemudian juga selain dipajang di perpustakaan juga banyak atau kawan-kawan kalau nyari nama saya Nur Hasanah Hussaini itu di google itu juga ada karya-karya saya jadi kalau dibilang apakah ada karya ilmiah yang terkenal ya banyak ya rektor kita itu kan Pak Mujib Prof Mujib juga banyak sekali karyanya jadi banyak sekali yang bisa dibahas melalui karya tulis ilmiah ini tinggal kata saya caranya itu harus tahu 5W1H tadi cara menulisnya saya kasih contoh cara menulis yang ini ya yang bagaimana sih misalnya judulnya coba ada yang berani bicara gak eh sorry ada yang mau raise hand ya tadi ya siapa yang mau bertanya yang mau raise hand tadi ini kan di chat sudah saya jawab semuanya yang mau raise hand tadi yang mau bertanya silahkan ya bu saya oke Fadilur Rahman gimana Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb perkenalkan nama saya Muhammad Fadilur Rahman Fadil dari kelompok 5 jadi atas tema yang ibu berikan hari ini yakni mengenai karya tulis ilmiah dan literasi bahasa zaman sekarangnya bahasa gaulnya literasi jadi saya apa ketika zaman sekarang tuh biasanya bu banyak anak-anak bukan cuma anak-anak di sekolah SLTA tapi di dunia kemahasiswaan tergantung akan instanisasi referensi ketika terikat dengan internet jadi apa solusi yang ibu tahu karena ibu sudah banyak berpengalaman akan hal itu jadi maksudnya solusi biar ga plagiasi gitu ya ya oke lalu karena mungkin banyak sudah dari beberapa kita yang ikut lomba ataupun apa les literasi tadi apa bu yang membedakan antara karya tulis ilmiah makalah dan esai kan biasanya setahu saya karya tulis ilmiah dan esai itu mencolok perbedaannya terutama di deftar isi bu jadi apa saja yang membedakan lagi bu yang perbedaan mencoloknya lah sekian semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam thank you fazlurrahman jadi gini kalau solusi buat plagiasi saya kenalkan istilah namanya parafrase parafrase itu adalah gini kita membicarakan pendapat orang tapi dengan gaya bahasa kita sendiri tetapi ketika kita sudah menuliskan itu kita tetap menuliskan footnote atau catatan kaki atau referensinya itu namanya parafrase parafrase arti mengubah kalimat orang jadi kalimat kita sendiri tetapi tetap harus menyebutkan sumbernya ya itu solusinya biar gak plagiasi apalagi sekarang kan banyak ya alat-alat untuk mengecek tulisan itu plagiasi atau enggak jadi kalau seandainya tinggal rajin saja nih biasanya kalau saya jadi juri biasanya saya coba cek plagiasi itu banyak sekali yang plagiat langsung saya apa langsung saya eliminasi biasanya gitu karena ada mesinnya tinggal di scan di cek plagiasinya seberapa persen gitu itu udah ada biasanya plagiasi itu ditoleransi 20 persen ada yang 25 persen tapi ada juga mahasiswa kita yang bahkan plagiasinya sampai 50 persen nah ini gak gak benar ya jadi kalau mau solusi gak plagiasi itu parafrase jadi mengubah mengubah kalimat dengan kayak bahasa kita sendiri kemudian bedanya KTI SI bagaimana gitu biasanya kalau dibilang formatnya ya format yang baku saya cenderung orang yang tidak memiliki format yang baku terkait dengan KTI dengan SI ini tapi kalau SI itu biasanya memang tulisannya hanya lepas hampir sama dengan artikel tetapi dia punya kalau artikel itu kan hanya menjelaskan tapi kalau SI itu dia lebih valid gitu artikel itu bahasanya lebih ringan kalau SI itu bahasanya tegas ilmiah lugas gitu tapi kalau KTI dia hampir sama bentuknya seperti jurnal jadi ada konsep IMRAD tadi IMRAD IMRAD Introduction Method Result and Discussion karena dia tujuannya nanti kan ke jurnal itu secara ininya secara bentuknya jadi kalau orang terbiasa menulis KTI nah biasanya gampang tuh menulis untuk jurnal tetapi kalau orang yang biasa menulis SI biasanya dia gampang untuk memasukkan naskahnya ke koran-koran atau tulisan-tulisan lepas lainnya gitu jadi masing-masing masing-masing punya keunggulan sama saja sih sebetulnya gitu cuman beda ranahnya aja kalau orang yang mau banyak menulis jurnal ya di KTI tapi kalau mau banyak menulis untuk koran ya di SI misalnya ada lagi yang mau ngobrol langsung mungkin ini ada yang dari Youtube ya Bu ya oke boleh boleh jadi streaming Youtube tapi nih nih orang yang bacakan jarinya Muhammad Fazrianur Assalamualaikum Ibu izin bertanya bagaimana cara karya tulis ilmiah kita bisa diakui oleh orang sebagai karya tulis ilmiah sedangkan orang tidak tahu apa itu kebenaran apa sebuah plagiat kalau mau diakui ya harus bagus kalau dibilang gimana cara diakui harus bagus kalau nggak bagus biasanya orang nggak mau baca kalau orang yang sudah ahli membaca biasanya dari judul saja dia udah tahu ini menarik ini nggak menarik jadi hati-hati apalagi yang mau ikut lomba misalnya dari judul saja juri itu bisa menilai ini nggak bagus ini nggak asik itu ya misalnya ketika saya mengajar di Malaysia dulu saya pernah mengajar di Malaysia ketika saya mengajar di Malaysia dulu kalau menulis mereka pintar-pintar menulis mereka pintar-pintar tetapi secara wawasan sebetulnya orang mahasiswa saya di Winantasari lebih umul secara wawasan tetapi mahasiswa saya di Winantasari tidak bisa menuliskan kalau mahasiswa saya dulu waktu di Malaysia dia pinter nulis tetapi wawasannya kurang jadi harus baca jadi saya biasanya memerintahkan mahasiswa itu mengikuti caranya orang Kanada minimal membaca kalau kita di awal-awal mau jadi pendulis minimal membaca itu 8 jam sehari jadi kalau dibilang bu kok bisa sampai ibu kayak gini saya dulu juga bukan ujuk-ujuk tiba-tiba jadi pendulis enggak lah jadi ada prosesnya minimal membaca 8 jam sehari tapi kan bu berat maksudnya kalau 8 jam sehari perlahan dimulai dari misalnya 10 menit gadget kita itu kan handphone kita itu kan bisa lah kita install aplikasi berita misalnya apapun ya kalau saya biasanya ikutin babe bisa kalau di line kan ada juga beritanya ya kemudian republika bisa saya ikut kontas juga jadi minimal punya waktu 10-15 menit baca koran per hari gitu mulai dari situ dulu nah itu nanti belajar tuh cara nulis esai opini itu dari sering-sering baca koran itu gitu cara baca kalau baca berita itu namanya baca reportase bagaimana cara melaporkan berita jadi semuanya tuh bisa dipelajari ya kalau baca berita berarti menuliskan reportase kalau membaca opini belajar menuliskan opini kalau belajar melihat artikel orang biasanya ada rubrik artikel berarti cara kita jadi tahu cara menulis artikel itu seperti apa jadi sebetulnya dari situ nah itu kalau nggak mampu 8 jam per hari ya bisa 15 menit sehari nah kalau apalagi lagi musim corona kayak gini kan semuanya belajarnya online nah bisa aja sih kawan-kawan 8 jam sehari saya pikir bisa lah untuk baca kalau berat gimana ya punya ruang semedi khusus lah di kamar gitu misalnya membaca kalau nggak mampu 8 jam 2 jam misalnya dan saya menikmati proses itu itu cara orang Kanada minimal baca buku 8 jam per hari di New Zealand di Selandia Baru bahkan setiap orang itu baca koran budayanya baca koran nah di kita kalau saya tanya ke mahasiswa ada yang baca koran nggak hari ini gitu semuanya bilang nggak ada padahal di gadget itu kita bisa install aplikasi koran jadi untuk membuka wawasan jadi gelar sarjana itu sebetulnya nggak cukup perlu wawasan yang luas juga gitu kalau apa sih zaman sekarang sarjana kan kayak kacang ya sorry to say gitu jangan kan sarjana magister kayak saya aja kayak kacang tapi kan kualitas yang membuktikan nah kalau kita bikin apapun ya punya toko ya toko bisa nggak laku bisa runtuh gitu tapi kalau kita bikin buku kita akan dikenang sepanjang masa gitu itu yang saya tahu jadi kalau kalau mau meninggalkan jejak di dunia ya banyak-banyak karya gitu tapi kalau untuk diakui tulisan kita itu menjadi bagus atau kita ya kitanya harus bagus dulu banyak baca dulu kalau tiba-tiba menulis tanpa banyak baca saya bilang jadinya kacau ibarat kayak orang mau bikin nasi goreng tapi nggak pernah tahu rasa nasi goreng itu kayak apa gitu jadi kan kacau bisa jadi nasi kuning nanti bikinnya jadi harus tahu dulu kayak kita mau bikin nasi goreng gitu kan kita mesti nyecipin beberapa nasi goreng sebagai referensi lalu kita punya ciri khas tersendiri sama kayak kita juga tulisan kita baca beberapa buku lalu kemudian kita menuliskan berdasarkan ciri khas kita sendiri oke gitu ada lagi satu lagi mungkin bu ya darinya Muhammad Pakih Assalamualaikum perkenalkan nama saya Muhammad Pakih Mukardam bagaimana cara menjadi orang yang hebat dalam menulis karya ilmiah oke thank you Pakih sama seperti tadi saya nggak bisa kasih saran atau apapun kalau kamu nggak baca dulu baca dulu yang banyak baca pokoknya baca ada bilang baca membosankan mahasiswa bertanya sama saya gimana sih bu tipsnya supaya bisa enak gitu membaca saya bilang nikmati proses membaca baca yang menarik yang nggak menarik yang dibaca karena semua orang itu bu katanya saya perhatikan kawan-kawan saya baru lima menit buka buku udah ngantuk udah kepiduran gitu kan kenapa ya karena yang dibaca nggak menarik gitu tapi kalau yang dibaca menarik ada yang baca novel itu satu hari selesai padahal halamannya 200 misalnya gitu ada yang selesai kenapa bisa selesai satu hari baca novel 200 halaman ya karena menarik novelnya sama juga kayak gitu kuliah gitu ada yang nggak berasa ternyata habis ya 100 menit kuliah kenapa ya biasanya saya kuliah ngantuk-ngantuk tapi kok nggak berasa ya karena pembicaraan dosennya menarik nah sama juga dengan buku gitu kita makan juga kayak gitu nggak kerasa nih makan habis 3 piring gitu kenapa ya karena makanannya enak gitu nggak sama jadi cara kita menikmati cara kita menikmati kalau kamu sudah kecanduan menulis gitu nulis satu halaman itu sebentar banget tips dari kawan saya ya dia baca itu 4 jam dia itu pengelola website ya dia punya website sendiri yang saya sebutkan tadi dia dapat dana dari pemerintah Soawesi untuk membuat website terkait dengan lingkungan jadi ada dana dari pemerintah yang yang buat dia jadi perusahaan website gitu tapi isinya tentang lingkungan tips dia sehari agar mengisi website dia dengan tulisan adalah membaca minimal 4 jam sehari setelah dia membaca 4 jam lalu dia akan bisa menulis SI banyak-banyak untuk website-nya gitu jadi kalau gak mampu 8 jam tadi bisa 4 jam gak mampu 4 jam 2 jam gak mampu juga udah 15 menit aja lah baca koran oke gitu ya jadi intinya banyak baca lalu kemudian nulis amatin tuh baya tulisan orang kayak gimana kalau tulisan orang gak bagus skip aja lewatin ngapain kita ngaca sama cermin yang buruk kan gitu jadi baca tulisan yang bagus oke gitu ya ada lagi gak 5 minute more ini itu aja mungkin oke udah selesai ya udah bu oke boleh bertanya satu lagi dari ulu boleh buat kamu bayar ada keterkaitan kita tuh kemampuan kita menulis dengan kemampuan kita berbicara di depan umum oh ya ya saya bilang ada kaitannya gini apa yang keluar dari mulut kita ini kan sebetulnya apa isi kepala kita kalau isi kepala kita jelek yang keluar dari mulut kita juga jelek isi kepala kita sedikit yang keluar dari mulut kita juga itu-itu aja gitu kalau isi kepala kita banyak yang keluar dari mulut kita juga banyak orang yang banyak membaca banyak referensinya pasti dia punya banyak cerita untuk diceritakan jadi jadi kalau jadi kalau dibilang ada kaitannya dengan kemampuan seseorang membaca dengan kemampuan dia berbicara saya bilang sangat correlate, sangat berpengaruh jadi banyak mahasiswa di kelas saya, saya tuh pernah ngisi satu kelas, yang kelasnya itu sepi banget, ada pertanyaan bahkan sampai dipancing-pancing dulu sebab biasanya saya mengajar pertanyaannya itu banyak dari mahasiswa saya punya kesimpulan, di mahasiswa kurang baca karena setiap kali mata kuliah saya bahkan yang menarik di kelas lain itu nanyanya itu sampai kehabisan waktu saya ngajar kelas itu kan banyak yang lain itu sampai kehabisan waktu, berebut mau bertanya, tapi di kelas itu yang bertanya itu cuma satu atau dua, lalu saya membosankan sekali di kelas itu kenapa? kenapa? kenapa di kelas itu kok orang menerima apa yang disebutkan saya, jadi dosnya datang menyimak ini sudah selesai, walaupun sudah selesai, kayak gitu kalau saya kan aktif boleh bertanya apapun jadi saya ngerasa aneh dan itu sangat sangat-sangat tidak membuat saya betah di semester itu karena sepi sekali kenapa itu? jadi untuk mengetahui seseorang itu pintar atau tidak kita bisa tahu isi otaknya kayak apa mungkin itu dulu ibu ya ya oke mana tadi sudah selesai nih sudah oke kawan-kawan semuanya saya ucapkan terima kasih banyak ya say hello to me if you meet me ya anywhere ya jadi saya jangan kaget kalau ketemu sama saya misalnya di mal di bioskop atau di kafe-kafe saya sering kok menggunakan celana panjang jadi jangan heran itu benar gak sih dia misah sana atau buah sana ya just call me saja bilang aja saya mahasiswa Uwin gitu kalau saya lagi ada duit saya traktir kalau enggak yaudah kamu yang traktir saya oke terima kasih banyak sampai jumpa semuanya semoga corona ini cepat berlalu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah iya nah itu tadi pemaparan dari Ibu Nerhasana sangat luar biasa sekali materi yang beliau sampaikan intinya adalah jangan lupa membaca minimal 8 jam sehari karena gelar sarjana aja bakalan jadi kacang kalau misalnya kita gak punya banyak kawasan gitu saja Uwin mewakili panitia Ibu mohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dalam pelaksanaan kali ini dan terima kasih juga sebelumnya Uwin minta perhatian kepada kawan-kawan agar sebelum ini untuk Ibu dokumentasinya nanti Ibu ya ya pelakatnya tinggi untuk kawan-kawan jangan meninggalkan aplikasi Zoom dulu karena ada yang disampaikan oleh Ketua Umum kita nah mungkin itu saja Bu kegiatan kita pada hari ini salah hilafnya Uwin mohon maaf semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih ya semuanya saya live group ya sukses selalu mana di mana ini videonya ini wanya ngomong-ngomong salah ketung halusnya halusnya terlalu menzoom halusnya terlalu menzoom ini sudah kedengeran gak suara jadi tuh ada dari HMJ itu ada penelitian yang bertugas di belakang layar jadi bisa dilihat di layar dari HMJPAI oke terima kasih kepada kawan-kawan semua dari awal kalian mengikuti kegiatan kami dari safari jurusan dari karya tulis ilmiah terima kasih semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir menuntut ilmu kita saling belajar disini jadi bagi kalian semua jadi kami disini memantau dari mahasiswa baru PAI angkatan 2020 jadi disini kami memantau salah satu dari mahasiswa baru yang aktif yang aktif memberikan jawaban kepada teman yang aktif bertanya kepada kakak-kakaknya yang ada di grup jadi disini kami ingin memberikan penghargaan kepada salah satu dari mahasiswa baru angkatan 2020 bentuk apresiasi dari kami yang telah memberikan aspirasinya kepada kawan-kawan yang ada di dalam grup ataupun di dalam CP karena dia tidak hanya menyampaikan aspirasi untuk dia sendiri kepada kakak-kakaknya karena tapi dia juga menyampaikan aspirasi temannya kepada kakak-kakaknya yang ada di mahasiswa jurusan penasaran penasaran ayo siapa kira-kira jadi disini kami memberikan hati ya semoga bermanfaat bagi yang mendapatkan hati dari kami tapi di sini mohon maaf untuk pengambilan itu bisa ambil di sekretariatan HMJ PAI atau misalkan ingin dikirimkan itu bisa mohon maaf sekali ongkirnya bisa dibayar sendiri jadi untuk untuk penghargaan yang kita akan diberikan ini bentuk prestasi lah ibarat tentu jangan jangan berhenti untuk melakukan sesuatu kebaikan walaupun kebaikan itu untuk orang lain jadi untuk namanya itu kepada saudari Eka Susanti Eka Susanti mungkin kalau tidak salah dia itu dari Sampit ya iyalah dari Sampit Eka mana Eka silahkan buka audionya dan videonya Eka terima kasih Eka ada Eka 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 ada bisa bergebung bisa disini nah nanti bisa hubungi untuk lebih lanjutnya kepada Taka Ketua Pelaksanaan Norwinto jadi nanti ada jadi grup itu di grup pelatihan Kalian Tersenia jadi disini sebelum kami tutup apa ada yang ingin bertanya seputar jurusan Perindikian Agama Islam disini untuk sharing-sharing santai bisa juga dan disini juga kami dari Himpunan Masiswa Jurusan menyediakan buku panduan untuk pembuatan makalah karya tulis ilmiah dan lainnya itu dari bentuk penulisan dari bentuk footnote atau pengambilan pengambilan acuan itu bisa dipesan nanti ada kakak-kakaknya menyampaikan nah itu bisa dipesan dan kami bisa menyirimkan ke masing-masing kabupaten jadi misalkan ada kawannya dari kabupaten ini jadi sekaligus ongkirnya jadi tidak tidak banyak itu nah biaya ongkirnya mungkin harganya sekitar 25 ribu itu buku-buku bentuk buku dan mungkin misalkan sampai sama ongkir itu bisa sekitar 30 ribu misalkan bersamaan misalnya apa nih kada seorangan itu nah ongkirnya nah itu tadi jadi bisa dipesan gasan berhentian mulai makalah itu bisa dilihat dari panduan dari MJPAI karena itu melihat dari kurikulum yang disampaikan oleh dosen-dosen pendidikan jurusan pendidikan agama Islam jadi biasanya itu MJPAI ketika mahasiswa baru datang itu kami mengadakan yang namanya metode nah itu biasanya di gedung B di depan halaman gedung B nah disana pokoknya nanti kalian tahu dengan gedung-gedung yang ada di kampus semoga kita cepat turunan bisa buhan pian tahu bertetap lupa dengan dosen dengan kami karena nikmat kuliah offline itu lebih nikmat daripada kuliah online mungkin kayak teman-teman nah buhan pian kawat tahu dengan relasi kawan-kawannya ada di kelas misalnya offline tapi misalnya online ini ya sedikit sulit untuk mengetahui kawan-kawannya dan bagi buhan pian jadi bersyukur aja sudah masuk di jurusan pendidikan agama Islam jangan misalkan ada yang salah jurusan kalian itu salah jurusan tapi salah di jalan yang benar nah itu tadi kan ada disampaikan dari ketua jurusan kemarin dari 4.000 peserta yang mendaktar jurusan pendidikan agama Islam tapi cuma sekitar 160-an yang diterima di jurusan pendidikan agama Islam jadi kali itu sangat orang-orang yang sangat beruntung dimana yang lainnya merebut dari tahap jalur SPAN UNPTKIN sampai mendiri itu ada yang tidak lulus sampai kondakan saya sendiri pun tidak lulus di jurusan pendidikan agama Islam jadi bagi kalian jangan siasakan kesempatan kalian kuliah dan kuliah itu ingat jangan sampai kalian itu cuma terpaku di bangku perkuliahan karena bangku perkuliahan itu seperti itu saja materi pembelajaran tugas materi karir kalian di dalam organisasi dimana kalian itu bisa mendapatkan relasi yaitu teman-teman dan komunikasi ilmu diskusi dan misalkan kalian bisa beradu pikiran dengan ketingkat misalnya kami di HMJPAI itu kami bisa beradu pemikiran dengan kata-kata yang ada di HMJPAI misalnya dosen ini seperti apa dosen ini memberikan tugas apakah sulit apakah mudah nah jadi disitu kami bisa berdiskusi bertanya-jawab tentang seputar perkuliahan jadi disini siapa yang ingin bertanya seputar jurusan penelitian agama Islam atau mimpunan mahasiswa jurusan penelitian agama Islam jadi bisa dinyalakan audionya dan videonya ya perkenalan video ya perkenalan jadi yang ingin bertanya terkait jurusan pendidikan agama Islam atau sekitar jurusan atau mata kuliahnya atau bagaimana perkuliahannya atau kimpunan mahasiswa jurusan itu bisa ditanyakan sekarang jadi kita disini sharing-sharing santai aja nah mungkin nanti ini bernafiswa jurusan atau jurusan pendidikan agama Islam itu mengadakan acara lagi misalkan kawan-kawan berkenan itu bisa tapi ini tidak diwajibkan jadi bagi kalian sangat tapi sangat dianjurkan tapi bagi kalian sangat dianjurkan untuk mengikuti webinar webinar ini dimana yang mengadakannya dari jurusan pendidikan agama Islam yang mengangkat tema tentang pendidikan agama Islam saat ini nah itu hari Senin ini jadi kalian bisa join sama-sama kami itu nanti hari Senin lagi cuma lewat Zoom ada yang ingin bertanya bisa audionya untuk di hidupkan atau lewat chat misalkan tapi disini kita menjadi seorang mahasiswa itu speak up jangan lagi kita kita dari siswa ke mahasiswa kita itu harus move dari bangku sekolah tetapi kita sudah bangku perkulian yang dimana kita itu di perkulian sangat ditonjolkan kurikulum keaktifan mahasiswa jadi di perkulian kita tidak tidak hanya untuk berdiam diri saja tapi kita harus harus bisa meluapkan atau menyampaikan aspirasi dari kita karena kita adalah jembatan dari masyarakat ke pemerintah jadi disana kita harus menjadi mahasiswa yang bisa memberikan argumen baik itu diperkilihan ataupun tidak diperkilihan mahasiswa perkenalkan nama saya Muhammad Fazlur Rahman Fadil jadi ketika materi-materi yang kemarin dari ketua jurusan untuk jelasnya itu kapan pemfokusan jurusan maksudnya pemfokusan jurusan itu yang kayak kita di SLT atau biologi kimia misalkan diperkilihan mulai semester kapan dimulainya sekian jadi jadi untuk konsentrasi konsentrasi kayak biologi kayak itu nah jadi di semester 5 jadi kan kayak ulung nih nah sudah masuk konsentrasi semester ini karena masuk di semester 5 jadi disini ulung memilih SKI nah disana kita memilih konsentrasi itu sesuai dari keinginan kita misalnya hendak urus nah konsentrasinya ada 4 aja ada kuran hadis ada SKI ada akhidahalak ada PIKI tapi biasanya mayoritas itu mengambil PIKI dan SKI itu sangat sedikit orangnya untuk tahun ini angkatan ini Alhamdulillah SKI bisa melunjak jadi dari biasanya belas-belasan menjadi 39 orang Alhamdulillah nah jadi semester 5 jadi insya Allah kalian mahasiswa mahasiswa angkatan 2020 itu tanggal 20 ini sudah memasuki perkulian online perkulian daring dengan dosen-dosennya jadi nanti bisa kami untuk untuk kelas itu sudah ada dibagikan tetapi nanti kami yang memikinkan grup-grup WhatsApp untuk kelas kalian dan juga kami juga menyediakan juga ada kakak pembimbing atau itu beda lagi dengan kakak pembimbing yang safari jurusan ini pembimbing untuk lokal-lokal kelas-kelas nanti bagi angkatan 2020 jadi kakak-kakak dari HMJ itu ada perwakilan dua orang untuk memimpinkan jadi misalkan ada yang bingung kak bagaimana ini mencet dosen ini nah kak bagaimana misalkan kami tugaskan ini jadi bisa ditanyakan dengan kakak-kakak pembimbing yang sudah kami kasih tahu kepada Buhempien sebertaan jadi bagi kalian juga misalnya yang belum follow instagram dari HMJ PAI jadi bisa follow hmj.pai win.antasari nah juga ada channel youtube yaitu HMJ PAI ada juga blog dari HMJ PAI jadi bisa juga follow instagram ada kakak-kakak dari HMJ jadi bisa follow disana nah untuk kalian yang bikin instastory itu bisa tag instagram HMJ PAI nanti bisa ajak kami repost nah jadi mungkin kayak menambah-nambah dari followers lah menambah followers kalian nah jadi kembali lagi tadi tanggal berapa ini tanggal berapa hari Senin Senin tanggal Senin tanggal berapa Senin tanggal 14 itu kalian sedang memasuki perkuliahan tapi biasanya itu memasuki perkuliahan cuma perkenalan biasanya dan kontrak studi misalkan kalian itu terlambatnya berapa menit dan itu nanti disepakati dari dosen dengan kalian jadi nanti bisa ditanyakan dengan tata pemimpin dari lokal-lokal Kalimah Sebas itu kakak-kakak dari HMJ PAI oke ada lagi yang bertanya ada oke ada lagi ada di ading-ading bisa ditanyakan supaya berhenti ada di bingung masuk masuk kuliah ayo-ayo bagi kakak adik-adiknya anak indi kita cek bertanyanya kakak kawan-kawan ada yang ingin bertanya adik-adik adik-adik ingin bertanya, saya bisa tanyakan dengan kakak-kakak dari HMJPAI misalnya seputar perkulian yang ada di kampus kita dengan terima kasih ucapkan beribu-ribu maaf misalkan ada kesilapan kesalahan dari kami satu kali nah jadi kami ada yelling dari HMJPAI itu misalkan kami bilang HMJPAI itu kalian jawabnya ikhlas beramal, bersama kita bisa jadi siap 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 jadi ingatlah HMJPAI tadi apa coba ikhlas beramal, bersama kita bisa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati